ya kan disini baru kok kurang bersosialisasi apa ya Tia ya semua baru barunya berapa lama baru tinggal disini setahun oke Pak Haji komentar dong sebagai rukun tetangga disini sosok keluarga Misa seperti apa baik-baik aja orang tuanya ya apa seperti apa dalam arti kata kalau bertangga dia guyuk nggak atau sering kumpul juga kumpul orang-orang baru saya nggak ngerti dia kan disini baru kok kurang bersosialisasi apa ya Tia semua baru barunya berapa lama baru tinggal disini setahun bisa dibilang warga pindahan dari mana Pak akhirnya tinggal disini dari Jakarta Utara dari Jakarta Utara ya Pak RT menanggap menanggap ini kan diberita juga banyak warga yang mendesak dan mengeluhkan juga kalau bisa Nisa keluar memberikan statement gitu karena warga merasa-rasa dengan berita ini Pak RT komentar sebagai rukun tetangga seperti apa saya nggak tahu orang yang disini pun nggak juga nggak tahu karena memang yang laporkan orang itu nggak tahu di mana tapi maksudnya karena banyak keluhan dari masyarakat mungkin sebagai Pak RT rukun tetangga apakah akan coba mengkomunikasikan sama Nisa atau gimana Pak mungkin enggak malah yang itu malah yang mengganggu itu yang udah datang itu nggak boleh jalan nggak boleh cuma kalau orang tua Nisa nggak saya nggak nggak apa karena dia disini kan penduduk musiman boleh dikatakan administrasi kependudukan kan di Solo di Jakarta berarti dia pindahan dari Jakarta Utara Jakarta Utara dan baru setahun ya Pak RT iya berarti untuk identitasnya pun juga belum dibuat ya Pak ya untuk yang disini atau gimana Pak iya belum 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 penduduknya penduduk sana tetap masih tetap penduduk sana ya berarti belum pindah ke belum wilayah sini ya Pak ya walaupun sudah setahun Pak RT mungkin sebagai warga sini udah setahun tetap tidak dimintain oh itu kan dia punya hak enggak masalah mau pindah atau enggak tapi sebagai sebagai RT pernah nggak sih Nisa datang mengurus apa belum saya sendiri belum kenal anaknya belum hanya kenal orang tuanya terakhir orang tuanya ngurus apa Pak RT kalau boleh tahu izin tinggal atau apa dia lapor aja lapor tinggal aja lapor tinggal mungkin sempat ada informasi nggak sih Pak kayak baliknya jam berapa gitu dan secara aktivitasnya gitu kalau untuk pulang dan berangkatnya gitu kurang tahu juga ya Pak nggak tahu oke sekali lagi Pak RT kalau menanggapi warga yang mendesak untuk Nisa mengklarifikasi mengklarifikasi mungkin dari warga sini Pak RT gimana karena saya sendiri ya nggak tahu sebetulnya malah kasihan orang tuanya juga kalau berduduk nggak ngerti berarti belum ada aduan dari warga lah ya bisa dipaksa belum ada belum ada kalau misalnya itu terjadi dan akhirnya warga mengadu ke Pak RT apa tindakannya Pak dari Bapak sebagai Pak RT eh tidak arti kan nggak ada pemenang apa-apa jadi penanya justru pengaduan itu dari warga kok disitu banyak orang-orang cuman gitu nggak berarti kalau atas pemberitaannya pun ketika ada yang mengadukan ke Pak RT Pak RT tidak akan melakukan apa-apa atau mungkin memediasi gitu agar semuanya baik-baik aja atau gimana Pak ya pengaduannya pengaduannya gimana warga menuntut untuk Nisa dan keluarga berterus terang aja memberikan klarifikasi kalau memang itu tidak terjadi gitu Pak nah itu kalau kalau saya kan ya kalau memang saya bisa selesaikan ya selesaikan kalau enggak kan mestinya ada saya ada atasannya ke RG ke Kura itu jadi nggak selama ini sih warga nggak ada masalah nggak ada masalah ya Pak tapi ada pemberitaan tuh Pak warga sini mendesak untuk keluarga Nisa nggak ada nggak ada orang-orang kan juga kenal juga berarti kurang bersosialisasi juga ya Bang Pak orangtuanya lah iya orang baru baru ya baru orang baru oke oke sebagai RT berharap seperti apa sih Pak supaya apa namanya tidak banyak lagi juga yang mengganggu mungkin ya harapan saya semuanya apa yang terjadi itu ya bisa diselesaikan dengan secara kekeluargaan kekeluargaan apa gitu kan permasalahan itu pun penyelesaiannya kan enggak di sini bukan warga sini oke makasih Pak dengan siapa Pak dengan PRT dengan Pak Pak Basroni makasih Pak RT makasihening segala